Sangat mungkin ada tekanan, ada intimidasi, dan berbagai bentuk rekayasa-rekayasa yang ingin menggembos gerakan kita ini. Karena seperti yang dikatakan Din, jangan kami digembosi. Siapa yang mau gembosi? Nyatanya belum apa-apa, udah gembos kok. Kenapa? Karena rakyat Indonesia di era reformasi ini sangat cerdas. Kerakan oposisi terbaru yang digagas oleh Din Syamsuddin, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, memiliki 99 anggota komite. Nama-nama dalam komite itu mulai dari Roky Gurung hingga Ahmad Dhani. KAMI terus berkembang dan kini memiliki 12 komite. Kedua pelas komite itu adalah Komite Eksekutif, Komite Khusus, Komite Keagamaan dan Kehidupan Beragama, Komite Sosial Ekonomi, Komite Sosial Budaya, Komite Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Komite Sosial Politik, Komite Antar Lembaga, Komite Kejian Strategis, Komite Hubungan Internasional, Komite Hukum dan HAM, serta Komite Seni Budaya. Setelah deklarasi 18 Agustus lalu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI terus melebarkan sayap. Kerakan yang dikombolai oleh Din Syamsuddin CS ini merilis 99 nama anggota komitenya. Salah satu yang tercantum adalah musisi Ahmad Dhani Prasetyo. Namun, Dhani malah mengaku tidak tahu apa-apa. Nama Ahmad Dhani mengisi Komite Seni dan Budaya. Selain mantan pentolan Dewa 19 itu, ada beberapa nama lain yang cukup dikenal, yaitu Taufik Ismail, Kamelia Malik, dan Neno Warisman. Nama-nama ini terungkap dalam salinan surat tertanggal 31 Agustus yang tersebar di WhatsApp. Di bagian akhir surat diklaim, sejumlah tokoh nasional salah satunya, Yeni Wahid, akan menyusul mendaftar. Namun, Dhani membantah dirinya masuk dalam komite kami. Aku belum tahu apa-apa, ucap politisi Partai Gerindra itu kemarin. Kuasa hukum Ahmad Dhani, Ali Lubis, juga membantah kliennya bergabung dengan kami. Bredarnya nama Ahmad Dhani yang masuk ke dalam salah satu komite bentukan kami, yaitu Komite Seni Budaya, itu tidak benar sama sekali, tegas Ali. Tidak ada konfirmasi sama sekali terkait apakah dia bersedia untuk dimasukkan namanya, imbuhnya. Ali menegaskan, Dhani tidak ikut-ikutan soal pembentukan kelopok kami. Tak tahu soal gerakan itu, juga tujuan pembentukannya. Ali pun meminta kami mengklarifikasi masuknya nama Dhani dalam komite gerakan itu. Agar permasalahan ini jelas dan bir, tandasnya. Mendengar penolakan itu, kami ngelesana ngelesini. Sekretaris Badan Pekerja kami, Syah Ganda Nalinggolan, menyatakan, susunan anggota komite yang beredar itu bukan resmi dari pihaknya. Belum ada riset resmi soal organisasi kami. Gilah Syah Ganda, saat dikontak rakyat merdeka, Nanti kalau sudah selesai baru diumumkan resmi, imbuhnya. Meski dibantah, rakyat sudah terlanjur penemakan dengan munculnya nama Ahmad Dhani di kami. Dhani memang lebih disorot ketimbang nama-nama tokoh lain yang disebut-sebut masuk dalam komite kami. Pasalnya, meski sering membuat ulah kontroversial dan memberi kritikan pedas ke pemerintah, tapi kini partainya Dhani masuk ke jajaran koalisi. Beberapa warganet lain mencoba mengklarifikasi kalau Dhani tak tahu namanya dimasukkan dalam susunan komite kami. Salah satunya adalah politisi demokrat Ferdinand Hutahian. Nama politikus partai Gerindra, Ahmad Dhani, masuk dalam 99 komite kami. Ahmad Dhani malah mengaku tak tahu menau terkait namanya yang masuk kami. Ini kami gimana sih? Nyatut. Ahmad Dhani pasti akan ikut Prabowo dan Dasko di Gerindra. Gak mungkin menyimpang. Cuitnya di akun Twitter pribadinya at Ferdinand Heantiga. Kami mengumpulkan orang-orang yang dikira sakit hati sama pemerintah. Komentar at Sabiriwi satu. Akun lain seperti at Ana Suardim menyebut, kami memang gerakan hiperbola. Namanya gerakan hiperbola, sembarangan orang dicatut asal itu public figure. Mungkin pada tataran kelas akar rumput, kadus aja dikamiin. Selorongnya. Ferdinand pun membalasnya, karena mencaput adalah kami, bukan kita. Balasnya sambil mengertakan emotikon bertawa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax